Hai 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 berjumpa lagi dengan Mas Mazing, Mas Mazing yang asli yang ada botaknya Kali ini Mas Mazing membawa berita bocoran-bocoran yang akan hadir di game Free Fire Seperti kalian tau sendiri, kalau Free Fire itu sebentar lagi akan update Dan tentu saja akan datang update-update terbaru yang harus kalian tau, oke? Sebelum kita bahas update-update yang akan datang Aku ngucapin dulu, terima kasih kepada kalian yang sudah nge-click video ini dan ngasih support aku sampai sekarang Dan bagi kalian yang belum subscribe channelnya Mas Mazing, bisa dibantu subscribe dulu Biar kita bisa tembus 1.500.000 subscriber di tahun ini, amin Oke, kita akan bahas dulu bocoran kita yang pertama Apa nih kira-kira ya, tentu saja tentang Advent Server yang akan segera dibuka ya teman-teman ya Nah, kalau kalian nggak percaya dan kurang yakin, kalian bisa coba sendiri dengan cara klik link yang ada di deskripsi Link di bawah itu adalah link untuk pendaftaran Advent Server yang besok ya teman-teman Dan tampilannya itu ada karakter swear yang kemarin mau dirilis tapi nggak jadi Dan juga Andrew Awakening Dan seperti kalian tau, kalau di Advent Server itu kalian bisa dapetin diamond yang real Maupun diamond yang tipu-tipu Ataupun diamond yang hanya ada di Advent Server yang bisa kalian gunakan untuk Apa ya, membeli di shop ya Dan kalian bisa coba jadi sultan dalam beberapa hari ya Dan juga kalian bisa mendapatkan diamond yang real yang bisa kalian dapatkan ke akun utama kalian Jika kalian berhasil mendapatkan bug dan melaporkannya ke developernya atau ke Garena teman-teman Next, kita akan bahas bocoran yang berikutnya tentang pet yang terbaru Masih berhubungan dengan Advent Server Yang tentu saja pet ini akan hadir di Advent Server mungkin ya Pet itu namanya pony ya Seperti apa ya, kuda terbang katanya sih seperti itu Dan skillnya itu mempercepat laju jalan kita ya Seperti screenshot ini New pet is a flying horse Yang artinya itu pet terbaru nanti bakalan berbentuk atau ber Apa ya, tampilannya itu seperti kuda terbang Mungkin seperti unicorn mungkin atau seperti apa ya Dan juga akan ada hadir karakter baru yang bernama Debbie Atau siapa ya Debbie ini katanya seorang pemusik ya Street dancer dan musician dancer Atau apa sih Maksudnya pengamain jalanan dan juga penari ya Seperti itu lah ya Untuk menemani karakter swear yang akan rilis lagi di Advent Server besok ya Dan juga ada senjata baru yang bernama Uzi Bukan Uzi Sulis Tio Wati ya Uzi Kalian pasti tau lah ya Seperti yang digunakan Cak Norris itu ya Itu senjata ada di game PUBG sebenernya Dan pelurunya itu adalah SMG Atau ya SMG lah ya Bener SMG Dan masih berhubungan dengan persenjataan atau armory Ini ada bocoran bahwa hadiah untuk ranked Apa ya, class squad ranked besok season 7 Itu adanya adalah golden shotgun panjang Atau golden M1014 ya Ini masih teori ataupun masih rumor Tapi kita harap ini menjadi kenyataan ya Karena seru aja kalau punya shotgun emas teman-teman Mantep nih Oke, selain senjata-senjata tadi Ada juga kolaborasi yang akan datang ya Yang dilakukan Free Fire dengan tim McLaren dari Inggris ya Eh, dari Inggris atau mana ya? Oh ya, setauku sih dari Inggris ya Tim McLaren itu adalah tim balap ya Tim balapan ya Bukan balap liar ya Ini balapan resmi ya Ini dia produsen mobil ya McLaren Kalian pasti tau kalau kalian itu pecinta F1 atau Formula 1 Oke, apa aja nih yang akan hadir Kalau kita kolaborasi dengan McLaren nih Aduh, ini pasti seru nih Pasti berhubungan dengan balap-membalap Nah, mungkin masih ada hubungannya juga Dengan yang di training kemarin Muncul mode balapnya kan teman-teman Tapi sekarang dihilangin ya Mungkin itu akan diadakan untuk kolaborasi spesial Free Fire Dengan McLaren besok ya Itu ada screenshotnya Itu adalah percakapan dari grup telegram Dari teman-teman kita yang GM luar ya Ini aku dapet bocoran dari luar sih Oke, dan next Ada juga kolaborasi dengan Street Fighter Street Fighter Kalian tau game gelut-gelut itu Dimana karakternya itu ada Chan Lee, ada juga Bison Dan juga yang lain ya Aku gak begitu wapal ya Dan juga ada Apa ya namanya Rumor kolaborasi dengan Minecraft Ini masih rumor ya Masih rumor atau itu kenyataan atau enggak Tapi ya kalau seru aja sih Kalau Free Fire collapse dengan Minecraft Nah, pasti besok Free Fire-nya dikasih pintu Oke, next Kita akan bahas event yang berhubungan dengan FFWS atau Piala Dunia Free Fire yang akan berlangsung besok Tanggal 30 ya finalnya ya Oke, karena ini event yang sangat besar Pasti akan ada hadiah spesial ya Seperti event-event yang dulu Kalau kita nonton live streaming secara bersamaan Pasti akan dapet hadiah spesial ya Dan disini ada screenshotnya Aku dapet dari luar ini Hadiahnya itu macam-macam ya Ada emote, ada skin senjata Ada skin global Dan juga ada tiket Ada juga bonus karakter full set ya Ada Wukong disana Ada Hayato dan juga ada Rafael Yang dulu, yang kemarin-kemarin Itu kita dapet Karoland Kalau nggak salah ya Karoland sama apa ya Karoland sih Kita disuruh milih atau nggak ya Kemarin lupa aku Tapi syaratnya aku yakin Itu pasti agak susah ya Itu target view bersamaan Itu harus tercapai ya Kalau di Garena Indonesia itu Targetnya itu tinggi banget Seperti 150 ribu saat bersamaan Terus kemarin bahkan Sampai 300 ribu view saat bersamaan Itu sangat sulit ya Kalau kita itu nontonnya nggak sama-sama Terus streamernya itu Dipecah-pecah di channel-channel yang berbeda teman-teman Oke semoga aja besok dipermudah ya Amin Oke next kita akan bahas apa ya Yang seru-seru Yang masih berhubungan dengan senjata Terutama senjata yang mahal-mahal Senjata Evo Gun tentu saja ya Ada sebuah rumor atau teori Yang mengatakan bahwa Next Evo Gun itu adalah XM8 Kalian setuju nggak Kalau Next Evo Gun itu XM8 nih Guardian of Destiny namanya Sepertinya itu namanya rumornya Atau bocorannya belum tentu benar Karena aku bukan GM ya Kita tunggu aja info selanjutnya Di channel Gulgar ya Oke kita punya screenshotnya seperti ini XM8 Krokodilo Krokodil itu kalau kalian tahu Itu adalah bahasa Inggris Atau bahasa Latin dari Apa ya namanya Buaya ya Buaya ya Buaya bukan buaya Kalau buaya itu Istrinya Pak Aya Oke seperti itu bentuknya Tapi aku yakin nggak seperti itu Muasa itu XM8 ada ekornya Nggak lucu Itu mah bukan buaya Itu tokek ya teman-teman ya Dan itu masih sebatas rumor Dan belum ada gambaran Bentuk senjatanya seperti apa Kita juga belum tahu Karena belum ada video dan gambarnya Tapi tentu saja Nggak seperti ini ya Kalau bentuknya seperti ini Ini seperti mainan anak-anak ya teman-teman Ini rugi Kalau 2 juta Bentuknya kayak gitu doang Oke Kikelan yang ragu Dengan bocorannya Mas Mazing Karena Mas Mazing kan bukan GM Bang Lu jangan sok tahu bang Lu kan bukan GM Kalau bocoran yang asli itu Ada di channelnya Bang Gulgar Betul 100% Kalian benar ya Tapi ini info aku dapetin dari luar juga Dan kita bisa cari Atau gali-gali bocoran itu Kalau kita itu pinter Nyari-nyari info yang dari luar ya Di grup telegram mungkin Atau dari grup whatsapp Atau dari channel-channel luar Kalau kalian mau ya Kalian bisa cari sendiri bocoran-bocorannya Aku kasih linknya itu di deskripsi Kalau kalian mau ya Kalian bisa baca-baca sendiri Disitu simpulkan sendiri Gimana dengan bocoran Mas Mazing Ya udah pernah dikasih Mas Mazing dulu Sampai sekarang Apakah melesetnya jauh Atau banyak yang benar Kalian bisa nilai sendiri ya Teman-teman ya Oke Dan di paling bawah itu Ada chat yang mengatakan Kalau hadiah season ke-23 Hadiah ranked season ke-23 besok Itu adalah skin SKS Andrew Awakening Kalian bisa baca sendiri Kalau kalian gak ngerti bahasa Inggris Bisa di-translate Pakai Google Translate Oke Aku ingetin sekali lagi Untuk daftar Free Fire Advanced Servernya Karena disana itu sangat seru Selain kalian bisa coba fitur terbaru Yang belum ada di Free Fire yang resmi Kalian bisa juga dapetin banyak diamond gratis disana temen Banyak diamond gratis asli Bahkan kalau kalian bisa menemukan bug Yang ada di game Free Fire Advanced Server Tentu saja Oke Sampai jumpa di konten Advanced Server berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya